Selamat datang di channel How to Think Like an Engineer Ini merupakan channel terbaru dari saya yang bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih luas kepada Anda mengenai dunia engineering baik itu dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit sekalipun Saya terinspirasi dari Hidato Presiden Jokowi yang mengangkat tema SDM Maju Indonesia Unggul dan itu memotivasi saya untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk para netizen yang budiman dan kreatif di bidang teknologi agar dapat bersaing di pasar lokal maupun dunia internasional Topik yang akan saya bawakan kali ini adalah bagaimana cara memperpanjang masa kadar luar sa makanan siap makan tanpa bahan pengawet Banyak sekali produk-produk makanan atau minuman unggulan dari daerah dan Indonesia pada umumnya yang mungkin belum banyak dikenal oleh masyarakat secara luas maupun dunia internasional sekalipun Bayangkan saja jika kita bisa membuat makanan siap makan contohnya rendang yang bisa bertahan dalam waktu yang lama seperti 6 bulan sampai 1 tahun di dalam packaging khusus tanpa bahan pengawet apapun dan dapat disimpan dalam temperatur ruangan atau tanpa penanganan khusus atau rantai dingin disebut juga cold chain Tentunya ini akan memudahkan pengusaha dalam mendistribusikan makanan ini dan juga pembeli yang cukup memanaskan makanannya di dalam merekawet atau air panas Praktis bukan? Hal ini tentunya akan membantu sekali bagi traveler Indonesia yang sudah sangat rindu akan masakan Indonesia Oke kembali ke pertanyaan sebelumnya Bagaimana cara memperpanjang masakan luar sama kanan tanpa bahan pengawet? Jawabannya adalah mesin sterilisasi Perlu diingat bahwa tidak semua produk olahan pangan memerlukan proses ini dan ini tentunya perlu kalian teliti lebih dalam dengan uji di laboratorium Tentunya kita perlu mengetahui apa itu sterilisasi Mengacu pada wikipedia Sterilisasi adalah suatu proses untuk menghilangkan, membuang, membunuh, atau deaktivasi semua mikroorganisme yang hidup seperti jamur, bakteri, virus, spora, dan organisme bersel bungal tanpa nukleus lainnya seperti plasmodium Proses ini bisa dikatakan berhasil jika menggunakan metode pemanasan kimia, radiasi, high pressure, dan filterisasi Berdasarkan badan pengawas obat dan makanan atau BEPOM di Indonesia Steril komersil adalah kondisi yang dapat dicapai melalui perlakuan inaktivasi spora dengan panas dan atau perlakuan lain yang cukup untuk menjadikan pangan tersebut bebas dari mikroba yang memiliki kemampuan untuk tumbuh dalam suhu ruang atau non-refigerated selama distribusi dan penyimpanan Sesuai aturan yang dikeluarkan oleh BEPOM dengan nomor 24 tahun 2016 tentang persyaratan pangan steril komersil dijelaskan bahwa produk makanan komersil berasam rendah dengan spesifikasi pH lebih besar dari 4,6 dan AW atau disebut juga water activity lebih besar dari 0,85 karena dikatakan steril jikalau dikemas secara hermetis disterilisasi komersil pada suhu 121,1 derajat celcius dan minimum FO 3 menit dihitung terhadap spora, clostridium, botulinum, dan disimpan dalam suhu ruang contohnya untuk produk olahannya adalah rendang seperti yang saya sebutkan di atas Kembali ke mesin sterilisasi Mesin ini terbagi menjadi dua kategori utama yaitu batch type dan continuous type Batch type adalah suatu proses di mana proses loading dan unloadingnya produk masih manual dan prosesnya masih sistem batch kurang lebih prosesnya memakan waktu 1 jam Sedangkan continuous type adalah suatu proses di mana loading dan unloading produknya sudah continue dan otomatis Untuk batch type sendiri dibagi menjadi dua kategori yaitu static dan dynamic Disebut static return karena keranjang penampungan produknya tidak bergerak atau statis di dalam mesin batch return Dan disebut dynamic karena keranjang penampungan produknya bergerak atau dinamis di dalam batch return Sejauh yang saya ketahui, dynamic motion ini ada dua kategori yaitu rotary dan shaking Rotary disini artinya keranjang dapat diatur untuk berputar sebesar 360 derajat, 270 derajat, dan 180 derajat atau dikatakan oscillating ataupun kondisi static sekalipun Sedangkan shaking, keranjangnya bergerak maju mundur di dalam chamber mesin return Biasanya produk yang menggunakan tipe dynamic motion ini adalah produk dairy atau susu karena dapat mencegah proses karenisasi Sedangkan produk pelahan rendang cukup menggunakan tipe static return Terakhir adalah tipe yang paling terbaru dan sampai saat ini tidak banyak musim maker yang bisa membuatnya yaitu continuous return di mana produk akan secara kontinu masuk dan keluar dengan atau tanpa aksesoris seperti keranjang atau tray Tidak banyak studi mengenai continuous return ini karena masih ada keraguan akan distribusi panas dan heat penetration yang merata Namun sudah ada beberapa perusahaan yang memulai menjualnya Demikian penjelasan saya di video kali ini Di video selanjutnya saya akan menjelaskan media apa saja yang digunakan dalam proses sterilisasi ini seperti water immersion, water cascading atau water shower, water spray, steam retort, dan steam and air Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Terima kasih dan salam pintar, salam kreatif Terima kasih telah menonton!